Halo sahabat Linuxer, hari ini saya akan membahas suatu aplikasi yang bernama Sapu Latar Kita, Qt. Jadi aplikasi ini dikembangkan oleh Developer ID. Developer ID ini yang juga membuat aplikasi Citra Manik sama Pasopati. Nah, ini aplikasinya gunanya untuk apa? Nah, Sapu Latar Qt ini, ini digunakan untuk menghapus latar belakang suatu gambar. Nah, sebagai contoh ya, ini ada gambar sepatu. Ya kan? Nah, gambar ini kan diambil dari Photo Booth kita. Nah, di sini kan masih ada layar waktu dia, apa itu dia putih backgroundnya. Nah, di sini tapi kan ada dudukan sepatunya. Nah, saya mau ambil supaya belakangnya ini menjadi transparan. Nah, nanti yang bisa saya pakai untuk misalnya saya mau taruh untuk dipostingan IG ini. Nah, saya kan nggak mau ada background putih itu. Saya maunya transparan. Nah, saya gunakannya bagaimana? Nah, kalau biasanya itu saya pakai game, kita akan cropping satu-satu-satu. Nah, tapi kalau kadang itu gambar di kita itu banyak gitu loh. Nah, supaya yang paling gampang itu, sekarang ada aplikasi namanya Sarkulater Qt. Nah, Sarkulater Qt ini sebenarnya itu GUI buat untuk aplikasi Rembigi. Cuman Rembigi itu, remove background itu harus berjalannya secara command line. Nah, itu agak sedikit rumit bagi yang pemula. Nah, untuk cara kerjanya bagaimana? Nah, kita akan coba ini, saya akan gambar yang tadi ya. Nah, kita akan buka file-nya. Ini kita masuk dulu di folder-nya, yang file yang akan kita buka. Nah, file-nya itu, ini, file yang tadi ini. Ya, saya akan buka. Nah, ini taruhnya di mana? Untuk sementara saya taruh di folder yang sama. Nah, ini kan dia extension-nya jpg ya. Oke, kita jalankan. Nah, ini satu gambar ini butuh waktu ya, guys. Nah, sayangnya ini, dia ini, jalannya itu masih single core. Nah, karena ini saya jalannya sama OBS ini, jadi makin lambat dia. Ini karena OBS ini juga makna resource komputer yang cukup besar. Nah, ini sudah jadi nih, guys. Oke, kita lihat ya. Nah, ini extension-nya jadi PNG. Gambar yang tadi itu, jadinya seperti apa? Nih, ini tadi gambarnya kan ada, background-nya nih. Sekarang, jadi transparan. Nah, jadi ini gambar yang tadi ini, ya kan, yang bisa dipakai untuk yang tadi, nah, disini, ya. Gambarnya saya bisa pakai untuk postingan di Instagram. Nah, kita kecilin, ya. Sorry, ini saya nggak pakai mouse, saya pakainya touch point dari ThinkPad, ya. Nah, lumayan kan? Jadi dia, hasilnya ini mudah, background-nya udah nggak ada, bisa langsung dipakai. Hasilnya cukup bagus, ya. Jadi, seperti itu. Itu mudah sekali jadinya untuk kalau membuat postingan IG ataupun nanti untuk, kalau kadang-kadang kita mau untuk marketplace, kita butuh gambar yang belakangnya transparan, kita taruh di latar putih, gitu. Nah, terus kalau misalnya gambarnya banyak, bagaimana? Kayak gini, kita contoh tadi, ini kan ada tiga gambar, ya. Kalau tadi kan saya satu gambar aja. Nah, kalau kita mau secara gambarnya satu folder, itu kita juga bisa. Tapi kita caranya pilih yang di sini. Ya, process multiple file. Nah, kita pilih. Nah, gambarnya yang di sini tadi, nih. Contoh gambar, ya. Nah, taruh di folder mana? Nah, supaya nggak tercampur, saya bikin, nih, satu folder lagi namanya hasil. Ya, ya. Ya udah, kita jalankan. Cep. Nah, ini butuh waktu lagi. Satu gambar itu di thinkpad saya, karena kalau nggak jalan OBS ini bisa sekitar 15 detik sampai 20 detik. Nah, karena ini jalannya OBS, sambil jalan OBS, jadi semakin lambat, ya. Jadi, kalau untuk ini, sayangnya, aplikasi RAMBG ini, dia jalannya single core. Jadi, kalau komputernya itu lambat, ya, single core-nya nggak cepat, gitu. Misalnya pakai yang atom, gitu. Wah, ini bisa lama sekali. Tapi ya, lumayan lah, daripada harus cropping sendiri. Cropping sendiri nggak. Satu gambar ini nggak bisa. Mungkin bisa 10 menitan, kali. Baru bisa jadi dia. Nah, ini masih 25 persen. Ini gambarnya, kita bisa lihat langsung, tuh. Tuh, udah 2 gambar, tuh, hasilnya. Udah 50 persen. Ini udah 2 gambar. Nanti dia, kalau udah selesai, dia akan muncul. Ini mungkin bisa jadi. Ya, karena ini tadi, satu gambar 20-30 menit. Ya, 30 detik. Jadi, ini mungkin bisa 1 menitan. Baru selesai. Ya. Nah, ini udah gambar ketiga, nih. Jadi, dan di, subkulator ini juga bisa dipakai, apa, ada banyak parameternya, ya. Kalau kita mau misalnya mau pakai alpha meeting. Cutout itu, kalau kadang, kita kan di sini, ada, kayak seperti bayangan, nih. Di pinggir-pinggirnya. Ini kita bisa atur-atur parameternya itu, supaya dia, nggak berbayang gitu. Dengan misalnya, nambah error, apa, alpha meeting ini, kita naikin di situ. Cuma nanti efeknya, dia bisa jadi, gambar itu pun jadi rusak juga, gitu loh. Dan ini, Rebegi ini, subkulator Qt ini bisa dipakai juga, secara remote, ya. Kalau punya local server, ya, itu bisa jalanin Rebegi server. Ya, itu kalau komputer servernya cepat, ini menolong sekali, gitu. Untuk komputer-komputer yang, ke CPU-nya nggak gitu cepat, bisa jalankannya di server, dan, tapi ini, masih dalam, proses ya, kalau untuk yang, online, kalau lokalnya, sih, katanya sudah jalan. Oke, kita lihat tadi hasilnya. Nah, ini. Nah, ini dia juga, sudah ke atus ya, tapi dia nggak sempurna di sini. Masih ada sedikit, ya, itu yang tadi saya bilang, ada bayangan-bayangannya ini. Ya, belum sempurna sekali, kayak di sini. Ups. Nah. Nah, di sini. Yang nggak, belum sempurna juga, tapi, tapi lumayan lah, kalau misalnya, mau cepetan aja, bisa, gitu. Ini bisa diatur ya, dengan tadi parameter, tadi di-adjust, adjust, ya, tapi ini udah cukup lumayan, kalau untuk yang, misalnya gambar-gambar, untuk keperluan cepat, sebisa, gitu. Oke, sekian sih, ulasan, sapulat tersebut ini. kalau mau bantu, developer-nya itu bisa mingguan kemari ya, ada link-nya di sini, dan kalau nggak mingguan, juga nggak apa-apa kali, cuman, mungkin bisa bantu untuk testing, aplikasinya, supaya, terus kasih feedback, ini juga nanti tersedia untuk di, Windows, ya, sama Mac OS, cuman ini, membutuhkan Python ya, jadi kalau Pythonnya harus bisa jalan dengan baik. Oke, terima kasih. selamat menikmati.